Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Jamhari MPD sebagai pembimbing Olimpiade Biologi SMA Unggulan CT Foundation dari Serdang akan memberikan beberapa soal terkait soal-soal KSMK atau Kompetensi Sains Kapupaten tahun 2021 di mana saya akan mereview beberapa soal Olimpiade yang akan keluar sebagai prediksi sekaligus pembahasan dari soal-soal tersebut. Nah, terlebih dahulu izinkan saya untuk membagikan media pembelajaran untuk hari ini. Oke, jadi pada pertemuan pertama ini kita akan fokus kepada soal anatomi dan fisiologi hewan atau disingkat dengan Anafis I. Langsung saja soal nomor satu. Berikut ini merupakan salah satu fase dari perkembangan embryo kata. A, B, dan C merupakan tiga lapisan embryonal. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A, sistem saraf pusat berkembang dari lapisan A. B, embryo di atas berada pada fase gastrula. C, pembuluh darah yang menyuplai oksigen ke saluran pencernaan berkembang dari lapisan C. D, setelah fase di atas, embryo akan masuk ke fase nirolasi atau pembentukan sistem saraf. Nah, sebelum kita membahas soal ini atau pernyataan ini, saya akan menjelaskan fase-fase dari perkembangan embryo kata. Nah, yang pertama, zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis, yaitu dari satu sel menjadi dua sel, dua sel menjadi empat sel, dan seterusnya. Pembelahan sel tersebut berlangsung cepat dan akan menghasilkan sel-sel anakan yang tetap terkumpul menjadi satu kesatuan yang menyerupai buah anggur, yang disebut dengan morula. Jadi, pada fase pertama, nama pembelahan selnya adalah morula. Nah, morula adalah suatu bentukan sel seperti bola berbentuk bulat akibat pembelahan sel secara terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain itu adalah rapat. Nah, morulasi yaitu proses terbentuknya morula. Nah, jadi pada fase morula ini, ada nama suatu proses atau mekanisme yang disebut dengan morulasi. Dalam fase ini, zigot membelah secara mitosis berturut-turut sehingga menjadi dua, empat, delapan, enam, belas, dan akhirnya 32 buah sel. Pembentukan morula bukanlah proses pertumbuhan yang sebenarnya, melainkan murni perbanyakan sel untuk melipat gandakan material genetika untuk pembentukan kembali hubungan inti plasma dan pembentukan elemen-elemen sel yang sesuai dan lebih kecil untuk proses pertumbuhan dan diferensiasi. Yang juga terjadi dalam jumlah genjil pada blasomer seperti 2, 3, 5, 9, dan seterusnya selama berlangsung morulasi pada mamalia. Nah, alur pembelahan pertama terjadi pada pengembaraan sel benih ditubah. Benih tersebut masih selalu terdapat di dalam zona pelusida yang membentuk semacam korset pelindung untuk benih delapan sel selama lebih kurang 72 jam. Nah, yang kedua adalah blastula. Yang pertama tadi namanya adalah morula. Yang kedua adalah blastula. Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Nah, di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut juga dengan blastosel. Blastulasi yaitu proses terbentuknya blastula. Nah, tadi ada morulasi, sekarang blastulasi, yaitu proses terbentuknya blastula. Atau proses pembentukan blastula. Nah, pada awal pembelahan sel yang terjadi, segera setelah pembuahan, sel yang berukuran besar ini membagi dirinya melalui pembelahan mitosis yang berulang-ulang kali. Sel-sel hasil pembelahan ini dinamakan blastomer. Pada fase blastula ditandai dengan terjadinya pembentukan rongga tubuh dan jaringannya disebut dengan blastokista. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosel. Tetapi salah satu kutubnya lebih tebal, tersusun oleh lebih banyak sel yang paling luar disebut dengan trophectoderm. Sedangkan kumpulan sel pada salah satu kutub di sebelah dalam, trophectoderm, disebut dengan kumpulan sel-sel dalam atau inner cell mass. Nah, itu blastula. Yang terakhir adalah fase gastrula. Nah, gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embryo, serta rongga-rongga tubuh. Gastrula pada beberapa hewan tertentu, seperti hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi, berbeda dalam hal jumlah lapisan dinding tubuh embryonya. Dalam perkembangan selanjutnya, blastula akan menjadi gastrula. Proses pembentukan gastrula disebut dengan gastrulasi. Nah, pada bentuk gastrula ini, embryo telah terbentuk menjadi tiga lapisan embryonik, yaitu lapisan bagian luar atau ectoderm, lapisan bagian tengah atau mesoderm, dan lapisan bagian dalam atau endoderm. Jadi, gastrulasi merupakan proses pembentukan tiga lapisan embryonik. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, lapisan embryonik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menghasilkan berbagai organ tubuh. Nah, gastrulasi merupakan proses yang terjadi pada embryo setelah cleavage. Nah, pada proses ini terjadi pengaturan daerah-daerah bakal pembentuk organ pada blastula sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh spesies hewan yang bersangkutan selama proses gastrulasi. Nah, terjadi perubahan bentuk dari lempeng sederhana menjadi suatu konfigurasi yang kompleks yang terdiri atas tiga lapis bening. Ketiga lapis bening tersebut adalah ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Oke, nah, meskipun lapisan bening ini terbentuk secara universal, mekanisme seluler yang terjadi berbeda antara satu grup hewan dengan hewan yang lain. Setelah berakhirnya proses gastrulasi, maka embryo akan memasuki tahap perkembangan utama. Nah, pada saat akhir gastrulasi, ketiga lapis bening inilah akan menyusun diri pada posisi peruntukannya untuk membentuk organ-organ dasar. Nah, bagian epidermis lapis bening ectoderm berfungsi sebagai pembungkus embryo. Nah, bagian dorsal dari lapisan bening ectoderm akan menumbuhkan neural plate. Pada kebanyakan vertebrata atau hewan bertulang belakang, neural plate ini berhubungan dengan neural tube dan spinal cord. Nah, lapis bening mesoderm akan tetap berhubungan dengan notochord dan membentuk mantel korda mesodermal. Nah, pada tahap perkembangan inilah embryo disebut dengan neurula. Oke, itu merupakan pembahasan dari fase-fase pada perkembangan embryo kata mulai dari morula, blastula, hingga gastrula. Nah, selanjutnya kita akan menjawab apakah statement ini benar atau salah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa untuk prediksi soal KSK ini itu pilihan atau option jawabannya adalah benar atau salah, bukan pilihan berganda A, B, C, D, E. Oke, ya, jadi untuk tahun ini, untuk prediksi soalnya, pilihan jawaban adalah benar atau salah, true or false. Oke, langsung saja soal nomor satu yang A. Sistem searah pusat berkembang dari lapisan A. Nah, jawabannya adalah benar. Nah, jadi pembentukan tiga lapisan embryonal, yaitu ektoderm, lapisan luar, mesoderm atau lapisan tengah, dan endoderm atau lapisan dalam terjadi pada fase gastrula. Oke? Nah, ektoderm akan berkembang menjadi lapisan epidermis dan sistem syaraf pusat. Kemudian, lapisan mesoderm akan berkembang menjadi otot dan sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah, sedangkan endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernafasan. Oke, yang B, embryo di atas berada pada fase gastrula. Benar ya? Nah, jadi embryo kata ini berada pada fase akhir, yaitu fase gastrula. Yang C, pembuluh darah yang menyuplai oksigen ke saluran pencernaan berkembang dari lapisan C. Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena di sini sebetulnya pembuluh darah yang menyuplai oksigen ke saluran pencernaan itu bukan lapisan C, melainkan lapisan B. Oke? Nah, yang terakhir adalah D. Setelah fase di atas, embryo akan masuk ke fase neurulasi atau fase pembentukan sistem syaraf atau neuron. Jawabannya adalah benar. Nah, jadi gastrulasi akan diikuti oleh fase neurulasi di mana sistem syaraf mulai terbentuk. Jadi, A benar, B benar, C salah, D benar. Oke, pertanyaan selanjutnya soal nomor dua. Winda adalah seorang penderita hipotiroidisme. Analisis darah menunjukkan kadar TSH dan TRH di dalam darahnya lebih rendah dibandingkan orang normal. Berdasarkan keterangan tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Winda mengalami gangguan pada sel-sel yang memproduksi TRH di hipotalamus. B. Winda mengalami defisiensi atau kekurangan iodium. C. Hipotiroidisme akan menyebabkan Winda mengalami pembesaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok. D. Penyuntikan TRH ke dalam darah Winda secara reguler dapat menurunkan gejala hipotiroidisme pada Winda. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih sebenarnya penyakit hipotiroidisme ini yang pasti berhubungan sama kelenjar tiroid ya. Nah, jadi hipotiroidisme adalah istilah yang mengacu pada gejala menurunnya sintesis dan sekresi hormon tiroid dari kelenjar tiroid. Pada umumnya, penyebab penyakit ini adalah kurangnya asupan gizi atau nutrisi berupa iodium atau iodina. Nah, hipotiroidisme transien dapat terjadi setelah konsumsi iodin dalam jumlah yang banyak yang menginduksi kelainan enzima tiringan yang menyebabkan terhambatnya sintesis hormon pada kelenjar tiroid yang dikenal sebagai efek Wolf-Chaykov. Nah, etiologi hipotiroid terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hipotiroid primer dan hipotiroid sentral yang terdiri dari hipotiroid sekunder dan tersier. Hipotiroid primer terjadi akibat kelainan kelenjar tiroid sendiri, sedangkan hipotiroid sekunder terjadi akibat defisiensi atau kekurangan TSH atau tiroid stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi tiroid dari kelenjar pituitari. Nah, jadi perlu kamu ingat bahwa hormon TSH itu dihasilkan dari kelenjar pituitari. Nah, sedangkan hipotiroid tersier terjadi karena defisiensi atau kekurangan hormon TRH atau tirotropin releasing hormone dari hipotalamus, dari kelenjar hipotalamus. Oke, nah pada kedua kondisi hipotiroid sentral tersebut, kelenjar tiroid berada dalam kondisi yang normal. Nah, pada kondisi normal, hipotalamus mensekresi TRH atau tirotropin releasing hormone yang kemudian menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi tiroid stimulating hormone atau TSH. Nah, pada prinsipnya TSH akan menstimulasi atau merangsang kelenjar tiroid untuk mensekresikan tiroxin atau T4 dan juga sedikit triiodotiroid atau T3. Jadi ada T4, ada T3. Nah, normalnya kelenjar tiroid menghasilkan 100 sampai 125 nanomol T4 setiap harinya. T4 merupakan suatu prohormon yang akan dikonversi menjadi T3 di jaringan perifer atau di jaringan tepi. Nah, kadar T3 dan T4 akan memberikan umpan balik atau feedback negatif terhadap produksi TRH dan TSH. Nah, gangguan struktur dan fungsi organ-organ yang terlibat di dalam aksis ini dapat menyebabkan penyakit hipotiroidisme. Nah, di sini berhubungan sama hormon TSH sama TRH ya. Oke, sekarang kita bahas apakah jawaban ini benar atau salah. Yang A, Winda mengalami gangguan pada sel-sel yang memproduksi TRH di hipotalamus. Jawabannya adalah benar. Benar ya, kenapa? Karena di sini Winda mengalami penyakit hipotiroidisme di mana pada penyakit ini terjadi gangguan pada sel-sel yang menghasilkan hormon TRH di hipotalamus. Jadi, jawaban ini benar. Untuk yang pilihan A. B, Winda mengalami defisiensi iodium. Jawabannya adalah salah. Kemudian C, hipotiroidisme akan menyebabkan Winda mengalami pembesaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok. Jawabannya adalah salah. Nah, karena di sini tidak berhubungan dengan pembesaran kelenjar tiroid. Oke, yang D, penyuntikan TRH ke dalam darah Winda secara teratur atau regular dapat menurunkan gejala hipotiroidisme pada Winda. Jawabannya adalah benar. Nah, jadi mengingat TRH dan TSH di dalam darah Winda juga rendah, maka kemungkinan terbesar hipotiroidisme disebabkan oleh gangguan TRH. Nah, hipotiroidisme seperti ini tidak akan menimbulkan pembengkakan kelenjar tiroid dan pengaruhnya dapat dihilangkan dengan penyuntikan hormon TRH. Nah, jadi perlu kamu ingat bahwa hipotiroidisme ini tidak dapat menimbulkan pembengkakan pada kelenjar tiroid atau tidak berhubungan dengan pembesaran kelenjar tiroid atau kelenjar penyakit gondok ya. Oke, itu merupakan pembahasan dari soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Berikut ini adalah hormon yang terlibat dalam respon stres. Tentukan, apakah fungsi dari masing-masing hormon tersebut benar atau salah? A. Epinephrine memicu glikogenolisis di hati B. Mineral kortikoid memicu penurunan volume darah sehingga tekanan darah menjadi turun C. Glukokortikoid menekan kinerja sistem imun D. ACTH memicu pelepasan epinephrine oleh medula adrenal. Nah, kita bahas di sini tentang hormon yang terlibat di dalam respon stres ya. Ada beberapa hormon yang terlibat, diantaranya adalah epinephrine. Nah, epinephrine ini sama juga dengan adrenalin ya. Nah, jadi epinephrine atau adrenalin merupakan hormon stres yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan saraf otak. Hormon ini dapat membuat jantung berdetak lebih cepat, memperkuat kekuatan kontraksi jantung, dan membuka bronchiolus atau kantong udara di bagian paru-paru. Nah, itu merupakan fungsi dari hormon epinephrine atau adrenalin ya. Nah, pelepasan hormon adrenalin atau epinephrine bisa dipicu oleh beberapa hal. Seperti rasa takut, panik, stres, atau merasa terancam. Biasanya ketika tubuh melepas ke hormon ini, nah kita akan berkeringat. Jantung berdebar-debar, bernafas lebih cepat, menghambat produksi insulin, serta meningkatkan pasokan energi di dalam tubuh. Nah, apa sih sebetulnya hubungan atau korelasi antara hormon epinephrine dengan stres? Nah, ketika kita sedang stres, kelenjar adrenal akan memproduksi hormon adrenalin dan kortisol dalam jumlah yang banyak dengan tujuan untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah dan meningkatkan penggunaan glukosa oleh otak. Pelepasan hormon kortisol yang berlebihan juga akan menurunkan kinerja beberapa organ tubuh, seperti sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan proses pertumbuhan. Tidak hanya itu saja, sistem kekebalan tubuh atau imunitas dan bagian otak yang mengontrol suasana hati, rasa takut, motivasi, dan siklus tidur juga akan terpengaruh oleh kerja kedua hormon tersebut. Nah, apabila defisiensi atau kekurangan glukagon terjadi, maka respon epinephrine akan meningkat. Kelenjar adrenal dan sistem sarap perifer atau sistem sarap tepi yang mendeteksi hipoglikemia akan memicu terjadinya respon otonom yang diperantarai oleh neurotransmitter, seperti asetilkolin dan norepinephrine. Jadi perlu kamu ingat bahwa di sini harus ada bantuan dari neurotransmitter. Nah, contohnya adalah asetilkolin dan norepinephrine. Nah, asetilkolin merangsang rasa lapar dan diaforesis, sedangkan norepinephrine akan memicu tremor dan palpitasi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai respon penyelamatan pada hipoglikemia yang juga merupakan tanda klinis hipoglikemia yang paling mudah dikenali. Oke, jadi kita bahas ya. Sesuai dengan pembahasan tadi, maka A jawabannya adalah benar. Epinephrine memicu glikogenolisis di hati. Nah, kalau kita berbicara tentang glikogenolisis, maka di sini membahas tentang proses metabolisme. Secara umumnya terdapat tiga bagian dalam proses metabolisme, yaitu glikogenesis, glikogenolisis, dan glukoneogenesis. Nah, pada glikogenolisis, ini merupakan tahapan kedua pada proses metabolisme tubuh. Nah, oke. Pada glikogenolisis, pemecahan glikogen terlebih dahulu harus dipecah untuk dapat memperoleh glukosa sebagai energi. Yang mana proses glikogenolisis ini terjadi di dalam jalur yang berbeda. Dengan bantuan enzim fosforilase, kemudian fosfat adorganik akan melepaskan sisa glukosa untuk mendapatkan di glukosa fosfat. Sehingga dapat diartikan bahwa proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Nah, molekul glikogen dapat berbeda-beda tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Molekul ini bisa lebih kecil atau bisa lebih besar. Namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Nah, ketika Anda sedang makan, hati bisa menarik simpanan glikogen yang ada untuk membuat glukosa dalam darah. Atau bekerjasama dengan ginjal untuk dapat mengkonversi metabolit non-karbohidrat, salah satunya yaitu laktat, asam amino, serta gliserol menjadi glukosa. Nah, proses yang terjadi dimulai dengan molekul glukosa, serta akan diakhiri dengan terbentunya asam laktat. Reaksi yang berlangsung dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase pertama, glukosa akan diubah terlebih dahulu menjadi trifosfat melalui proses fosforilase. Nah, sedangkan untuk fase kedua, akan dimulai dengan proses oksidasi triosafosfat untuk sampai terbentuk asam laktat. Nah, kedua fase ini berbeda-beda pada aspek energi yang berkaitan dengan reaksi pada kedua fase tersebut. Jadi benar ya, epinefrin atau hormon adrenarin itu dapat memicu atau men-trigger proses glikogenolisis di hati. Oke, yang kedua B ya, mineral kortikoid memicu penurunan volume darah sehingga tekanan darah menjadi turun. Nah, ini jawabannya adalah benar. Benar bahwa mineral kortikoid ini dapat memicu penurunan volume darah sehingga tekanan darah menjadi turun. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, kamu di sini harus tahu apa itu mineral kortikoid. Nah, jadi mineral kortikoid ini merupakan subtipe dari golongan hormon kortikoid yang berfungsi sebagai regulasi atau pengaturan ekskresi cairan elektrolit pada ginjal. Nah, mineral kortikoid ini merupakan salah satunya adalah aldosteron. Mungkin kalian pernah membaca atau pernah mendengar tentang hormon aldosteron ya. Nah, jadi salah satu turunan dari mineral kortikoid adalah aldosteron yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar natrium dan kalium untuk menjaga tekanan darah agar tetap normal. Oke ya, nah jadi yang B jawabannya adalah benar. Nah, sekarang yang bagian C. Glukokortikoid menekan kinerja sistem imun. Jawabannya adalah benar. Benar ya, jadi glukokortikoid itu dapat menekan kinerja atau pekerjaan dari sistem imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Nah, sedangkan yang D, ACTH memicu pelepasan epinephrine oleh medula adrenal. Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena ACTH atau adrenokortikotropikohormon merupakan hormon yang memicu sekresi hormon oleh bagian kortex adrenal. Bukan medula adrenal. Oke, nah jadi ACTH ini memicu pelepasan epinephrine atau hormon adrenalin oleh kortex adrenal. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Ini berhubungan dengan sistem respirasi serta sistem sirkulasi pada hewan vertebrata. Oke, kita baca soalnya. Pernyataan berikut ini berkaitan dengan sistem respirasi dan peredaran darah pada vertebrata. A. Pada semua vertebrata udara atau air masuk ke sistem pernafasan secara pasif. B. Pada ikan, darah yang masuk ke sistem pernafasan akan langsung dialirkan ke seluruh tubuh. C. Keberadaan pundi-pundi udara pada burung akan meningkatkan luas permukaan untuk perpukaran gas antara sistem pernafasan dengan darah. D. Udara residu ditemukan pada semua vertebrata. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini kita bahas dulu bagaimana sebenarnya mekanisme sistem respirasi pada vertebrata. Nah, sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan atau tumbuhan. Nah, anatomi dan fisiologi malu hidup yang mewujudkan pertukaran gas ini sangat bervariasi atau sangat beragam bergantung pada ukuran tubuhnya, lingkungan tempat hidupnya, dan riwayat evolusinya. Nah, pada hewan darat, pernafasan berlangsung pada paru-paru. Nah, pertukaran gas di paru-paru terjadi pada jutaan kantung udara kecil. Pada mamalia dan reptil, kantung udara ini disebut dengan alveolus atau alveoli jamaknya. Tetapi pada burung dinamakan dengan atria. Nah, kantung udara mikroskopis tersebut sangat kaya akan suplai atau persediaan darah, sehingga udara yang ada di dalamnya itu terhubung dengan darah. Kantung udara ini berhubungan dengan lingkungan luar melalui sistem saluran udara berupa tabung berongga. Saluran yang terbesar adalah trachea yang bercabang di tengah dada menjadi dua berongkus utama. Nah, berongkus memasuki paru-paru atau pulmo. Tempat mereka bercabang menjadi berongkus sekunder dan tersier yang rongganya semakin sempit. Lalu, bercabang lagi menjadi banyak tabung yang lebih kecil yang dinamakan dengan bronchiolus. Nah, pada burung, bronchiolus itu disebut dengan para bronchi. Pada bronchiolus atau para bronchi inilah umumnya terdapat alveoli pada mamalia dan atria pada burung atau aves. Nah, udara harus dipompa dari lingkungan luar menuju ke dalam alveoli atau atria melalui proses pernafas yang melibatkan otot-otot pernafasan. Oke, nah itu mekanisme respirasi pada hewan yang hidup di darah atau terestrial. Nah, sekarang pernafasan pada hewan akuatik atau hewan yang hidup di air atau di perairan. Nah, pada sebagian besar ikan dan sejumlah hewan akuatik lainnya, pernafasan berlangsung pada insang yang merupakan organ eksternal baik sebagian maupun seluruhnya yang terendam dalam lingkungan perairan. Air akan mengalir melewati insang dengan berbagai cara, baik secara aktif maupun secara pasif. Nah, pertukaran gas itu terjadi di insang yang terdiri dari filament tipis atau sangat datar, serta lamella yang mempertemukan secara luas jaringan yang sangat terfaskulasi dengan air. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan mekanisme pernafasan pada hewan, pada vertebrata. Nah, kemudian kita bahas tentang bagaimana sih sistem peredaran darah atau sirkulasi pada hewan vertebrata, khususnya pada ikan. Nah, sistem sirkulasi darah pada ikan bersifat tunggal. Artinya, hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui kanal-kanal kecil. Nah, selain itu, sebagian darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Darah memberi bahan materi dengan perantaraan difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler. Nah, kemudian, kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Seri pertama dinamakan dengan sistem arteri dan seri kedua disebut dengan sistem vena. Jadi, perlu kamu ingat bahwa sistem sirkulasi darah pada ikan itu dia bersifat tunggal. Artinya, hanya ada satu jalur sirkulasi peredaran darah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bahas jawabannya ya. Yang A, pada semua vertebrata, udara atau air masuk ke sistem pernafasan secara pasif. Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena pada ikan dan kata, air atau udara masuk secara aktif atau didorong menggunakan kontraksi otot. Sedangkan pada burung dan manusia terjadi secara pasif. Nah, berarti di sini tidak semua vertebrata, udara atau air itu masuk secara pasif. Namun, ada juga vertebrata, contohnya adalah ikan atau pisces dan kata atau amphibia yang proses pernafasan itu secara aktif. Karena dia didorong menggunakan kontraksi otot sebagai alat gerak aktif. Oke? Nah, kemudian yang B, pada ikan, darah yang masuk ke sistem pernafasan akan langsung dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, jawabannya adalah benar. Benar ya? Nah, kenapa? Karena di sini ikan memiliki sistem peredaran darah tunggal. Karena hanya memiliki satu jalur peredaran darah saja. Oke? Nah, darah yang masuk ke insang selanjutnya akan dialirkan ke seluruh tubuh tanpa melalui insang. Oke? Nah, yang C, keberadaan pundi-pundi udara pada burung akan meningkatkan luas permukaan untuk pertukaran gas antara sistem pernafasan dengan darah. Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena pundi-pundi udara hanya berfungsi untuk menampung udara saja dan tidak terlibat dalam pertukaran udara dengan darah. Berarti di sini tidak ada hubungannya dengan pertukaran udara dengan darah. Nah, sebaiknya saya akan menjelaskan apa itu pundi-pundi udara ya. Ini merupakan alat pernafasan pada burung atau pada afes. Nah, jadi sebenarnya burung itu bernafas dengan paru-paru dan memiliki ukuran paru-paru yang relatif kecil jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Nah, basically pada dasarnya sistem pernafasan pada burung tidak berbeda dengan pada hewan mamalia yang lain. Nah, hal yang membedakan sistem pernafasan pada burung dengan mamalia yaitu adanya kantong udara. Jadi hanya pada burung atau apes saja yang memiliki kantong udara atau pundi-pundi udara ya. Nah, fusi kantong udara pada burung atau pundi-pundi udara yaitu sebagai perluasan dari paru-paru. Nah, keberadaan kantong udara itu sangat penting terutama untuk membantu pernafasan burung saat terbang. Nah, kantong udara menjadi tempat menyimpan udara cadangan sedangkan pertukaran gas tetap terjadi di paru-paru. Nah, selain membantu pernafasan burung saat terbang, kantong udara atau pundi-pundi udara juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membantu mengatur berat jenis badan burung saat terbang. Yang kedua adalah menjaga suhu organ dari suhu dingin, lingkungan, dan mengeraskan suara kecawan atau berhubungan dengan pita suara. Nah, jadi ketika terbang, penapasan burung terbantu berkeadanya kantong udara. Aktivitas otot dada untuk menggerakkan sayap saat terbang akan mengganggu proses maksudnya udara ke paru-paru atau inspirasi. Rongga dada tidak dapat mengembang secara optimal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka udara diambil dari kantong udara atau pundi-pundi udara. Nah, udara yang diambil dari kantong udara tersebut lalu mengalir ke paru-paru dengan cara menekan kantong tersebut yang dilakukan saat ekspirasi. Nah, dengan demikian, proses penyerapan oksigen pada burung terjadi sebanyak dua kali, yaitu ketika inspirasi dan ketika ekspirasi. Ketika memasukkan udara ke dalam serta ketika mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kantong udara terisi kembali saat burung terbang melayang tanpa mengepakkan sayapnya. Nah, berarti di sini, yang C ini, keberadaan puni-pundi udara pada burung akan meningkatkan luas permukaan untuk pertukaran gas antara sistem pernafasan dengan darah. Jawabannya adalah salah tadi ya, karena tidak berhubungan dengan pertukaran gas dengan darah ya. Nah, yang terakhir, udara residu atau sisa ditemukan pada semua vertebrata. Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena tidak semua vertebrata mengandung udara residu. Khusus pada burung atau kelompok aves, udara residu tidak ditemukan. Jadi, tidak semua vertebrata memiliki udara residu. Contohnya adalah aves atau burung tidak memiliki udara residu. Oke? Nah, next. Pertanyaan nomor lima. Hiu, hiu ini termasuk pisas, termasuk kelompok ikan, sedangkan lumba-lumba itu termasuk mamalia atau hewan yang menyusui. Oke? Nah, hiu adalah hewan ectotherm. Sedangkan lumba-lumba adalah hewan endotherm. Jika hiu dan lumba-lumba dengan berat badan yang sama dipakai untuk percobaan atau eksperimen, maka tentukan apakah hasil dari percobaan berikut ini benar atau salah. A. Pada kondisi istirahat, lumba-lumba mengonsumsi oksigen lebih besar daripada hiu. B. Pada kondisi tanpa makanan, lumba-lumba bertahan hidup lebih lama daripada hiu. C. Perubahan suhu air akan lebih berpengaruh terhadap suhu tubuh hiu daripada suhu tubuh lumba-lumba. D. Hiu membutuhkan lebih banyak makanan untuk menaikkan 1 kg berat badannya daripada lumba-lumba. Nah, sebelum kita membahas jawabannya apakah benar atau salah, maka kamu harus mengetahui dulu apa itu hewan ectotherm, endotherm yang berhubungan dengan pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Nah, pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi itu merupakan bagian-bagian dari homeostasis. Nah, dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Namun, ahli biologi lebih suka menggunakan istilah ectotherm dan endotherm yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Jadi, hewan berdarah dingin itu disebut dengan ectotherm, sedangkan hewan berdarah panas itu sama juga dengan endotherm. Nah, ectotherm merupakan hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan, menyerah panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ectotherm cenderung fluktuatif atau naik turun atau tidak stabil. Tergantung pada suhu lingkungan. Hewan dalam kelompok ini atau hewan ectotherm itu contohnya adalah anggota invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, kemudian ikan, amphibia, dan reptilia. Jadi, untuk hewan vertebrata, ada tiga kelompok atau ada tiga kelas yang termasuk ke dalam hewan ectotherm, yaitu pises, amphibia, dan reptilia. Nah, sedangkan endotherm itu kebalikan dari ectotherm. Nah, endotherm itu merupakan hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan atau lebih stabil dibandingkan dengan hewan ectotherm. Nah, hewan endotherm itu dijumpai pada kelompok burung atau aves dan mamalia atau hewan yang menyusui. Seperti manusia ya, kita termasuk hewan endotherm. Nah, dalam pengaturan suhu tubuh, hewan harus mengatur panas yang diterima atau yang hilang ke lingkungan. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan empat proses atau empat cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Nah, konduksi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Sedangkan konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Kemudian radiasi adalah emisi dari energi elektromagnet di mana radiasi merupakan suatu emisi yang dapat mentransfer atau menyalurkan panas antara objek yang tidak kontak langsung. Nah, sebagai contoh, radiasi sinar ultraviolet atau UV. Nah, yang keempat adalah evaporasi merupakan proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas atau dalam bentuk uap. Nah, itu merupakan perbedaan antara hewan ectotherm dan endotherm. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan antara termoregulasi pada ectotherm akuatik dan ectotherm terestrial. Artinya, hewan ectotherm yang hidup di darat dan yang hidup di perairan. Nah, kalau termoregulasi pada hewan ectotherm akuatik atau yang hidup di perairan, itu suhu pada lingkungan akuatik relatif stabil, sehingga hewan yang hidup dalamnya tidak mengalami permasalahan suhu lingkungan yang rumit. Nah, di lingkungan akuatik inilah hewan tidak mungkin melepaskan panas tubuh dengan melakukan evaporasi. Kenapa? Karena dia berada di air, maka dia tidak perlu melepaskan suhu tubuhnya secara evaporatif. Nah, sedangkan termoregulasi pada hewan ectotherm terestrial atau yang hidup di darat itu berbeda dengan yang ada di perairan. Suhu di lingkungan terestrial itu selalu berubah-ubah dengan variasi yang cukup besar. Ya, bisa variasinya kecil maupun yang besar tergantung dari kondisi lingkungannya. Atau kondisi suhunya. Nah, perubahan suhu sangat mudah kita rasakan. Misalnya dengan membandingkan suhu udara pada siang hari dan malam hari. Jelas ya? Nah, pada hari yang sama pada suatu kota. Misalnya di kota A, kalau siang hari suhunya cenderung panas. Sedangkan pada malam hari dia cenderung dingin. Nah, perbedaan suhu lingkungan terestrial antara siang dan malam cukup bermakna atau cukup berpengaruh kepada termoregulasinya. Nah, cara yang paling penting dilakukan oleh hewan ectotherm terestrial untuk memperoleh panas adalah dengan cara menyerap radiasi matahari. Nah, hewan dapat meningkatkan penyerapan panas matahari dengan cara mengubah warna permukaan tubuhnya dan menghadapkan tubuhnya ke arah matahari. Contohnya adalah hewan kadal yang termasuk pada reptilia atau kadal gurun. Nah, itu termasuk adaptasi pada hewan. Nah, kemudian kemampuan itu adalah termoregulasi pada hewan ectotherm baik yang hidup di air maupun di darat. Nah, sekarang kita bahas tentang termoregulasi pada hewan endotherm. Nah, hewan endotherm itu merupakan hewan yang suhu tubuhnya berasal dari produksi panas di dalam tubuh yang merupakan hasil samping dari metabolisme jaringan. Hewan endotherm itu merupakan kelompok hewan yang dapat mengatur produksi panas dari dalam tubuh untuk mengkonstankan atau menaikkan suhu tubuhnya karena memiliki daya mengatur yang tinggi. Hewan endotherm memiliki rentang toleransi terhadap lingkungan yang lebih panjang dibandingkan dengan hewan ectotherm sehingga nisia atau relung pokok hewan jenis ini pun sangat panjang. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengatur produksi dan pelepasan panas yang dimilikinya. Nah, kemampuan untuk mengatur produksi dan pelepasan panas melalui mekanisme metabolisme inilah dikarenakan hewan-hewan endotherm memiliki organ sebagai pusat pengaturnya yaitu otak. Khususnya hipotalamus sebagai termostat atau pusat pengatur suhu tubuh. Suhu yang konstan untuk tubuh hewan-hewan endotherm biasanya terdapat di antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Ya, sama seperti tubuh manusia yaitu suhu tubuhnya sekitar 35 sampai 40 lah. Kalau sudah melebihi 40 itu biasanya ada gangguan ya bisa demam atau bisa timbul penyakit. Nah, karena kemampuannya mengatur suhu tubuh sehingga selalu konstan atau selalu tetap maka kelompok ini disebut dengan hewan regulator misalnya golonga aves dan mamalia termasuk manusia. Nah, dalam istilah lain kelompok hewan ini disebut juga sebagai kelompok homo-eotherm. Nah, hewan endotherm adalah hewan-hewan yang dapat mengatur suhu tubuh sehingga selalu konstan atau stabil berada pada kisaran suhu optimumnya. Nah, itu merupakan mekanisme termoregulasi pada endotherm. Oke, nah kita bahas ya. Kita bahas disini jawabannya apakah benar atau salah. Yang A pada kondisi istirahat lumba-lumba mengonsumsi oksigen lebih besar daripada ikan hiu. Nah, kamu harus tahu bahwa lumba-lumba ini termasuk hewan apa? Termasuk hewan endotherm karena dia tergolong ke dalam kelas mamalia. Sedangkan hiu itu merupakan kelompok ikan atau pieces berarti dia termasuk hewan golongan ectotherm yang berada di lingkungan perairan atau di lingkungan akuatik. Nah, apakah jawabannya benar? Jawabannya adalah benar. Nah, sebut betul ya. Pada kondisi istirahat lumba-lumba itu mengonsumsi oksigen lebih besar daripada hiu. Mengapa? Nah, karena lumba-lumba harus mempertahankan suhu tubuhnya dengan memproduksi panas melalui jalur metabolisme. Sedangkan pada ikan hiu tidak. Nah, laju metabolisme lumba-lumba akan lebih tinggi daripada hiu. Otomatis, walaupun dalam kondisi istirahat atau tidak beraktifitas, lumba-lumba itu tetap membutuhkan oksigen lebih besar daripada ikan hiu. karena berhubungan dengan produksi panas melalui jalur metabolisme. Oke, yang B. Pada kondisi tanpa makanan, lumba-lumba bertahan hidup lebih lama daripada hiu. Jawabannya adalah salah. Nah, kenapa salah? Nah, ini jawabannya. Laju konsumsi makanan juga menjadi lebih tinggi dari hiu dan lebih sedikit energi yang tersedia untuk menaikkan masa tubuh dibandingkan dengan hiu. Berarti di sini lumba-lumba itu bertahan hidup tidak lama daripada ikan hiu. Tanpa adanya makanan. Yang C. Perubahan suhu air akan lebih berpengaruh terhadap suhu tubuh hiu daripada suhu tubuh lumba-lumba. Nah, benar ya? Benar. Kenapa? Karena perubahan suhu itu khususnya pada air akan lebih mempengaruhi suhu tubuh hiu daripada suhu pada lumba-lumba. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana termoregulasi pada hewan ectotherm yang aquatic. Berarti di situ untuk suhu air berpengaruhi terhadap suhu tubuh ikan hiu daripada hewan endotherm contohnya pada lumba-lumba. Oke, yang D. Hiu membutuhkan lebih banyak makanan untuk menaikkan 1 kg berat badan daripada lumba-lumba. Jawabannya adalah salah. Jawabannya adalah salah. Nah, di sini untuk yang D saya akan menjelaskan tentang bagaimana kemampuan dalam memperoleh makanan atau ketersediaan makanan atau energi. Hewan endotherm atau lumba-lumba contohnya di soal ini menggunakan energi untuk melakukan regulasi temperatur. Sebagai konsekuensinya, jika hewan endotherm memiliki cadangan energi cukup banyak, maka hewan endotherm dapat mempertahankan suhu tubuhnya dan laju metabolismenya. Namun, jika cadangan energi terbatas, maka hewan endotherm akan kesulitan mempertahankan suhu intinya. Begitupulah sebaliknya, keadaan hewan endotherm jadi metabolisme energi hewan endotherm itu cenderung lebih efisien karena porsi energi yang berubah menjadi energi panas yang sangat sedikit. Nah, berarti disini hyo itu tidak membutuhkan banyak makanan untuk bisa menaikkan berat badannya. Karena disini untuk ketersediaan makanannya yang berhubungan sama pengaturan suhu itu berbeda sekali antara hewan endotherm dan ectotherm. Oke, semoga kalian paham tentang soal nomor 5 ini. Nah, soal terakhir kita akan membahas tentang fosil tengkorah hewan. Ini berhubungan dengan ini sebetulnya hewan apa. Kalau kamu lihat ini bagian struktur rahangnya ini termasuk hewan apa. Nah, inilah soalnya. Nomor 6, seorang paleontologi menemukan fosil tengkorah hewan seperti di bawah ini. Nah, berdasarkan struktur gigi dari fosil tersebut tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, disini disediakan atau disajikan sebuah gambar fosil dari hewan vertebrata dan disini kamu diminta untuk mengidentifikasi berdasarkan fosil ini ini termasuk hewan apa gitu ya. A, hewan tersebut bersimbiosis dengan mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulosa. B, hewan di atas adalah hewan omnivora. C, sebagian besar karbohidrat yang masuk ke saluran pencernaan dari hewan di atas akan diserap di usus dalam bentuk glukosa. D, hewan di atas memiliki panjang usus relatif, panjang usus atau panjang tubuh yang lebih besar daripada usus relatif pada hewan harimau atau mamalia. Nah, sekarang kita identifikasi ya. Berdasarkan susunan gigi yang tidak memiliki taring, bisa kamu lihat pada gambar ini dia tidak memiliki gigi taring dan bentuk gerahamnya maka dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut adalah hewan herbivora. Nah, berarti fosil tengkora ini termasuk hewan herbivora. Nah, kalau dia termasuk hewan herbivora, maka hewan ini bersimbiosis dengan mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulosa. Nah, berarti jawabannya adalah benar. Karena kita sudah berhasil mengidentifikasi ini merupakan fosil tengkora pada hewan herbivora, maka jelas bahwasannya hewan herbivora itu bersimbiosis dengan mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulosa. Nah, yang B, hewan di atas merupakan herwan omnivora. Salah ya, jelas, ini merupakan hewan herbivora atau hewan yang hanya mengonsumsi tumbuh-tumbuhan saja. Oke, C, sebagian besar karbohidrat yang masuk ke saluran pencernaan dari hewan di atas akan diserap di usus dalam bentuk glukosa. jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Nah, karena glukosa hasil pencernaan selulosa akan difermentasi menjadi asam lemak rantai pendek yang selanjutnya akan diserap oleh saluran pencernaan hewan tersebut. Nah, yang D, hewan di atas memiliki panjang usus relatif lebih besar daripada usus harimau. Jawabannya adalah benar. Benar sekali ya. hewan herbivora memiliki saluran pencernaan yang lebih panjang, yang lebih besar daripada hewan karnivora seperti harimau. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan air yang tertahan oleh serat yang ada pada makanan. berarti jelas disini ini termasuk hewan herbivora yang mengonsumsi tumbuh-tumbuhan misalnya adalah sapi atau lembu atau kambing atau termasuk hewan herbivora yang memiliki sistem pencernaan yang kompleks yang termasuk poligastrik ya. Nah, dia memiliki empat lambung ya. Rumen, retikulum, homosum, dan abomasum. Nah, karena dia termasuk herbivora maka jelas dia memiliki sejenis enzim yang dapat mencerna makanannya. Kita mengetahui bahwa rumput itu mengandung filolosa. Ya, itu merupakan bagian yang sangat susah untuk dicerna. Jadi, untuk membantu supaya dia lebih halus, kemudian bisa lebih dicernaan baik, maka ada sejenis bakteri yang dapat menghancurkan makanan tersebut atau hewan ini dia memiliki kerjasama dengan beberapa jenis mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim selulosa. Namanya adalah enzim selulase. Nah, kemudian juga di sini jelas ya, karena di situ bar makanannya sangat kompleks, dinding selnya, dan juga hewan ini mengonsumsi rumput, maka di sini untuk ususnya itu jauh lebih panjang daripada hewan yang lain. Oke, jadi jawabannya adalah A benar, B salah, C salah, D benar. Oke, nah terima kasih atas perhatiannya, demikianlah pembahasan soal Olimpide Biologi pada pertama-pertama ini, mudah-mudahan siswa sekalian bisa memahami bagaimana cara menganalisis atau menentukan manakah jawabannya benar atau salah berdasarkan dari soal-soal yang sudah dipaparkan. Nah, terima kasih atas perhatiannya, Bapak akhirkan ucapan, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. selamat menikmati.